Oke, kembali lagi jadi rekoner, kali ini kita akan membuat unboxing sebuah HT POC ya, POC radio. POC sekatan dari PTT overseller, jadi HT ini bisa jarak jauh tanpa batas selama ada koneksi internet. Internet bisa dari wifi atau sim card. Nah, kali ini adalah brand Radeon, tipenya RC26. Bisa dibilang sih ini merupakan HT POC yang terjangkau, tapi tetap berkualitas ya, standar brand Radeon. Nah, langsung aja kita unboxing ya. Oke, langsung aja kita unboxing ya. HT POC Radeon RC26 ya. Ini dusnya cukup besar, warna putih, ya colorful lah. Ada oranye juga, ada bau buny juga. Jadi, seperti ini ya, cukup menarik desainnya. Di depannya ada tulisan POC radio, ada gambar-gambarnya. Ini gambar orang, grouping, ini user, ini internet, baterai kali ya. Nah, POC radio, POC radio. Kita lihat samping baliknya, POC radio, POC radio, POC radio. Dan ini ada logo-logonya tadi. Nah, di sini tapi ada label ya, dari brand dan tipenya Radeon RC26. Dan ada hologram dari LKJR, selaku distributornya. Ada image-nya juga, serial number lengkap. Lalu kita ke bagian bawahnya, ada recycle packaging. Jadi, kadus ini juga menggunakan kadus yang recycle. Jadi, bisa didaur lang, jadi ramah lingkungan. Bagus sih. Nah, langsung aja kita buka ya, dapet apa aja sih dari Radeon RC26 ini. Bukanya dari sini ya. Set. Kita lihat dapet apa aja. Oke, jadi ini kita dapatkan ya, ketika kita membeli Radeon RC26. Pertama-tama kita lihat, kita dapet kartu garansinya. Ini dari PT lakuan Eko Milika Jabari, selaku distributornya. Radeon itu yang POC ini, garansi saya tahu, berikut jasar yang saya buat. Lalu kita lihat di sini, dapet semacam kertas yang panjang. Wih. Ya, ini manual booknya ya, user manual. Tuh, kertas yang cukup tebal. Lalu kita juga dapet, apa ini ya, kepek gitar? Bukan ya. Ini kertas juga, karton gitu. Qualified Certificate. Tanda udah di QC ya, berarti udah tersertifikasi produknya. Langsung aja kita lihat, seperti ini ya penampakannya. Dia ada layar dan dia mau ada juga semi cipet ya. Kita lihat bagian belakangnya. Ini ada labelnya ya. Label IMEI dan CELA NUMBER. Lalu ada hologram LKJ-A ya. Lalu dia ada 2 SIM juga. Dan di sini ada karetnya juga nih, di dekat pin baterainya. Itu aja sih, simple. Lalu kita lihat baterainya ini, kapasitasnya 5000 mAh ya. Jadi cukup besar ya, baterainya 5000 mAh. Lithium Polymer 3,7V. Nah, dia ada keterangannya di sini, tipenya BRC26. Langsung aja kita pasang ya. Kita pasangnya seperti ini ya. Dijajarin dulu gini. Jadi ada celah dikit. Karena tuasnya di sini, baru kita tekan gitu. Nah, untuk cabut baterainya juga ada tuasnya di sini. Kita, nah gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini unik nih. Dia jadi nge-charge-nya di baterainya langsung ya. Dia ada, tuh, type C di baterainya ini. Jadi dia terpisah ya. Jadi kita bisa cuma nge-charge baterainya doang nih. Jadi ini cukup menarik, karena apa? Jadi kita bisa nyetok baterainya banyak. Kita charge-in aja terpisah tanpa harus nempel sama unitnya. Lalu kita bisa swipe baterai. Kalau baterainya habis, jadi punya battery spare lah gitu kan. Nah, ini ada indikator LED-nya juga. Jadi buat tau ya, udah full atau belum. Terus di sini ada pin-nya juga buat nge-charge kalau pake docking charger. Nanti kita lihat lebih detail ya. Kita pasang dulu lagi. Kita lihat, dapet bell clip-nya. Bell clip-nya seperti ini, simple banget. Dia nggak pake baut-baut. Dia cuma diselipin aja di sini. Ini jangan takut patah ya. Dia oke, udah didesain khusus. Tuh gitu, dilurusin dulu dan klik. Udah deh. Seperti itu bell clip-nya. Dia nempel di baterai ya bell clip-nya. Lalu kita lihat, kita dapet strap-nya juga. Strap-nya ini, kita cantalkan di bagian sini nih. Tuh. Dia ada di bagian atas. Lalu kita dapet kabel dan charger. Adapternya. Kabelnya dia USB type-C ya. Dari A ke C. Karena dia nge-charge juga udah USB-C. Di baterai langsung ya. Kita lihat, adapternya ini kita dapet. Plasifikasinya itu 5V 1A ya. Jadi mungkin sekitar 5W ya. Oke. Jadi gitu aja ya. Sekarang kita akan lihat lebih detail mengenai Radeon EC26 ini. Kita sekirkan dulu pintuan-pintuan ini. Oke. Jadi seperti ini ya. Penampakan tadi Radeon EC26 ya. Bisa kita lihat di sini modelnya cukup menarik ya. Dia nggak bosenin. Karena dia apa? Karena dia berwarna-warni ya. Colorful. Karena kalau biasanya hati itu cuma hitam doang. Monotone. Di sini ada beberapa aksen warna ya. Ada hitam. Terus ada alis abu-abu. Bahkan tombol-tombolnya juga ada warnanya. Hijau, merah, putih. Terus ada aksen oranye-nya juga di PTC. Jadi seperti ini penampakan depannya. Bagian sini ada tekstur. Lalu di sini ada brandnya Radeon. Di sini ada speaker juga di sini. Modelnya kotak-kotak ini. Lalu ada mic-nya di sini nih. Di bawahnya ada layar. Layarnya ukurannya 1,8 inch atau tepatnya 1,77 inch. Sudah kalau display juga ya. Nah di bagian bawahnya dia ada tombol-tombol. Dia karena semi-keypad ya hitungannya. Tombol menu, tombol gambar satu orang. Atas-bawah, tombol back, sama tombol banyak orang. Dua orang lah. Gitu. Ya ini semi-keypad ya. Kalau kita lihat ke bagian samping kirinya. Ada PTT tentunya. Di sini bahan PTT-nya dari karet ya. Saya lihat jendol-jendol di sini. Seperti ini tuh soalnya. Ya. Mantap juga ya. Di sini bawahnya lagi ada tombol volume. Up and down. Dia dari karet juga bahannya. Ada coakan buat docking charger. Bagian samping kanan. Kita lihat. Kita buka ya. Set. Bukanya seperti ini. Kalau kita lihat di sini buat jack earset ya. Tapi biasanya kalau jack earset itu kan pakai jack 3,5mm. Kalau di sini earset-nya dia pakai model type C ya. Jadi unik nih HT-nya. Pakai type C. Berarti udah sama kayak smartphone-smartphone. Kita tutup lagi. Jadi nge-charge-nya itu tetap di baterainya ya. Bukan di type C-nya ini. Type C-nya ini buat earset ya. Opsional earset. Lalu di bawahnya ada buat docking charger juga. Kiri-kanan. Sekarang kita ke bagian belakang. Ada bell clip aja. Ada 3 titik pin buat nge-charge docking-nya. Kalau bagian bawah dia ada ini ya. Putu-us buat buka baterainya. Dan ada USB-C dari baterainya buat nge-charge juga. Oke. Langsung kita ke bagian atas. Nah di bagian atas ada antenanya. Ini antenanya termasuk antena pentek juga. Fix ya. Dia nggak usah di lepas-lepas. Ada cantolan strap. Ada LED indicator. Lalu ada logo GPS juga di sini. Dan ada tombol buat power ya. Jadi cara nyalainya tinggal tekan yang lama. Oke. Udah nyala. Kita matiin lagi aja ya. Nah. Nah untuk spesifikasinya. Dia udah 4G LTE. Udah bisa Wi-Fi juga. Dan ada GPS Bluetooth. Dia OS-nya Android 5 ya. Gitu. Nah selesai kita coba ukur ya. Lebih detail. Karena dia dimensinya. Karena dia meskipun kecil. Tapi dia cukup tebal ya. Oke. Kita ukur. Untuk lebar ya. Dari sini ke sini. Itu sekitar 6 cm. Untuk tingginya. Dari sini ke sini. Itu sekitar. 11,5 cm. Dan untuk sampai ujung antenanya. Itu sekitar. 13,5 cm. Dan untuk tebalnya. Tanpa bell clip ya. Tanpa bell clip. Itu sekitar. 3 cm an ya. 3 cm lebih dikit. 3,1. 3,2 gitu ya. Jadi emang. Kecil. Tapi cukup tebal ya. Enak dia genggam. Oke. Pas aja kita coba timbang juga. Nah. Ini ada timbangannya. Kita lihat ya. Berapa ya beratnya. 187 gram. Standar ya. Ukurannya untuk HTPOC. Ya jadi bisa kita lihat ya. Meski waktu terjangkau. Ini. Boot quality-nya. Desainnya. Semuanya. Menarik ya. Patut dipertimbangkan. Oke. Jadi seperti ini ya. Radeon EC26. Merupakan HTPOC yang terjangkau. Tapi tetap berkualitas tentunya. Nah. Kalau kalian tertarik. Kalian bisa langsung cek aja. Toko kami. JDD Corner. Ada toko bedanya di Shopee. Link ada di deskripsi ya. Pokoknya tenang aja. Baru-baru kami juga. Pasti baru. Original. Dan bergaransi resmi tentunya. Kami juga akan bantu after sale service ya. Jadi jika ada apa-apa. Tinggal ngomongin kami. Kami akan bentuk proses claim-nya sampai beres. Pokoknya war review lah. Oke. Jadi gitu aja. See you in the next video. Cus.